wa syukran lillah assolatu wassalamu ala rasulillah amma gaw dewan juri yang saya hormati dan yang saya muliakan hadirin wal hadirat yang insyaallah sama-sama dimuliakan Allah malam ini adalah malam kedapan pada bulan Muharram pada bulan Muharram terdapat satu tanggal dimana pada tanggal itu Allah menjadikan sejarah kebangkitan dan kejatuhan sebagai pelajaran bagi orang-orang yang terdapat bulan Muharram juga merupakan salah satu pemisah antara orang-orang yang beriman kepada Allah dan orang-orang yang ingkar kepadanya maka dari itu Allah memberikan kemenangan terhadap para nabi terdahulu setelah mereka sekuat tenaga menegakkan kalimatullah sebagaimana yang disabdakan oleh nabi sallallahu alaihi wassalamu ala rasul dalam hal ini sebagaimana yang dijelaskan nabi sallallahu alaihi wassalam sebagaimana yang pernah dirasakan nabi ibrahim terhadap raja namrud dalam hal ini dijelaskan oleh Allah dalam firmannya surah Ali Imran ayat 140 Aduh Kudawiluha bainan nas Wali alamallahu allajina amanu Wayattaqiza minkum Wayattaqiza minkum syuhada Awallahu la yuhibbu al-zalimin Hari-hari kemenangan itu kami pergelarkan diantara manusia Supaya jelas bagi Allah Mana orang-orang yang beriman Dan mana orang-orang yang kapir Dan dijadikan sebagian daripadanya pula Sebagai kesaksian-kesaksian syuhada Allah tidak menyukai orang-orang yang zolib Hadirin walhadirat rahimahumullah Bagi kita yang terpenting dalam memperingati bulan Muharram itu Dapat mengambil kejadian Pelajaran serta nilai-nilai pada masa silam Kakak-kakak, adek-adek, serta rekan-rekan sekalian Tahu gak tanggal berapa yang dimaksud itu? Mau tahu? Pada tanggal yang dimaksud itu yakni Pada tanggal 10 Muharram dijadikan sebagai hari peningkatan beribadah Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Seperti hanya berpuasa pada hari Ashura Dalam hal ini dijelaskan oleh Nabi SAW Suwamayawmi Ashura'a yukafiru saknatan madiyah Puasa pada hari Ashura itu Menghapuskan dosa selama setahun yang lampau Hadis riwayat musli Itulah keistimewaan yang diberikan kepada hambanya Yang mau melaksanakan puasa sunnah Selain berpuasa sunnah Kita dianjurkan untuk menyantuni pakir miskin Orang-orang yang terlantar Dan orang-orang yang membutuhkan saudaranya Karena pada tanggal itu Merupakan hari keistimewaan Yang ini akan dilapangkan pada tahun berikutnya Berkaitan dengan masalah itu Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW Barang siapa yang melapangkan saudaranya dan keluarganya Pada hari Ashura Maka Allah akan memberikan kelapangan pula kepadanya Pada periode yang tahun bersangkutan Hadis riwayat bayi haki Hadirin walhadirat rahimahmullah Maka dari itu sebagian daerah kita ada yang membuat bubur Ashura Lalu dibagikan kepada sebagai masyarakat sekitar Demikian apa yang saya sampaikan dengan begitu singkat Dan juga kurang begitu jelas Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Akhiru kalam Wabillahi topik wal hidayah Summa salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikum salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Demikian tadi penampilan dari Putri Nomor peserta 25 Tepuk tangan untuk Putri Ya luar biasa Alhamdulillah Selanjutnya Kami panggil Nomor peserta 26 Daya nomor Dai nomor peserta 26 Atas nama Andika Maharaja Andika Maharaja Nomor peserta 26 Dipersilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wasabihi ajamain Amma ba'du Kaum muslimin wa muslimat dan dirahmati oleh Allah Pada kesempatan yang indah ini Perkenankanlah saya Untuk menyampaikan ceramah saya yang berjudul Mensyukuri Mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala Ibu Pak Mungkin sebagian diantara kita masih belum tahu Apa itu arti syukur yang sebenarnya Syukur adalah Cara kita berterima kasih Dengan cara memuja Sang pemberi nikmat Yang tidak lain dan tidak bukan Siapa Siapa lagi kalau bukan Allah subhanahu wa ta'ala Baik itu secara langsung Maupun secara tidak langsung Atas karunia yang telah diberikannya Ada pun Cara pengungkapan rasa syukur tersebut Terbagi lagi menjadi tiga Yakni Yang pertama Ada Mengakui nikmat di dalam batin Apa maksudnya Ibu-ibu Bapak-bapak Mengantuk Bagus Jadi Segala sesuatu yang ada di dalam diri kita Yang kita rasakan Baik merupakan Jasmani Maupun rohani Itu Datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala Lalu yang kedua Menyebut Nama Allah Senantiasa Atas syukur Atas nikmat yang telah diberikannya Kita senantiasa Mengingat-ingat Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa berjikir Memujanya Dan tidak Menyekutukannya Lalu yang ketiga Sekaligus Faktor utama Dari Pengungkapan rasa syukur Adalah Menjadikan Nikmat Allah Sebagai sarana taat Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Faktor pertama Dan faktor kedua Tidak akan Mendapatkan nilai hakikinya Apabila Faktor ketiga Masih belum dapat Terealisasikan Masya Allah Nikmat yang telah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sangatlah banyak Allah pernah berfirman Wa inta'udu Ni'matollahi Latu syuha Dan jikalau Engkau menghitung Nikmat Allah Niscaya Engkau Tidak akan dapat Menghitungnya Subhanallah Alhamdulillah Alhamdulillah Wa la ilaha illallah Allahu Akbar Seperti yang dapat Kita lihat Di sekitar kita Banyak nikmat Yang telah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Seperti nikmat hidup Bernafas Melihat Termasuk Nikmat-nikmat Yang telah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan yang paling besar Yang paling utama Adalah nikmat iman Dan nikmat islam Alhamdulillah Rabbil alamin Karena nikmat Yang telah diberikan Allah tersebut Hendaklah kita Bersyukur Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Seperti dalam Firman Allah Dalam surah Ibrahim Ayat 7 Yang artinya Sungguh Apabila Engkau Mensyukuri Menyukuri Nikmatku Maka akan Kutambah Nikmatku Untukmu Namun Apabila Engkau Mengkufuri Nikmatku Sungguh Ajakku Amat lapadi Masya Allah Semoga kita Bukan termasuk Golongan orang-orang Yang kukur Yang kukur Yang kukur akan nikmat Amin Ya Rabbah Demikianlah Cerama singkat Yang dapat saya sampaikan Mungkin masih banyak Kekurangan Kekurangan Karena saya Hanyalah manusia Biasa Yang tidak Leput Dari lupa Dan hilap Membajak Sawah Ketika Turun hujan Jika ada kata yang salah Mohon dimaafkan Wabilahi topik wal hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Tukung tangan Untuk Andika Maharaja Yang luar biasa Alhamdulillah Pada kesempatan malam hari ini Kita akan melaksanakan Pemilihan Daiyah ini Sebanyak 20 peserta Empat orang umum 16 Yang dari kelompok SLTA Dan Bapak-bapak Dewan juri yang kami hormati Bapak-Ibu Yang berbahagia Kita tampilkan Nomor peserta 27 Atas nama Fitri Anur Tukung tangan Ya Tukung tangan Untuk Fitri Anur Ya Da'iyah Ini namanya Da'iyah Ya da'iyah 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 Nomor peserta 27 Alas nama Fitri Anur Kami persilahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Marilah kita bersama-sama Memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT Karena Berkah dan karunianya Kita semua dapat berkumpul di tempat ini Dalam keadaan sihat walafiat Solawat serta salam Semoga selalu tercurah Kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW Keluarga Sahabat Dan para pengikut beliau Sampai hari kiamat Dewan juri yang saya hormati Hadirin yang saya cintai Rasanya Ketika kita berbicara tentang hijrah Tentang Muharram Atau tentang tahun baru Islam Tidak ada sesuatu yang baru Atau menarik bagi kita Sekilas pandang Kita seakan merasa sudah terlalu pandai Dalam mengenal bulan-bulan Islam Betullah hadirin Sudahkah hasanah keilmuan kita Dalam mengenal Sebagai seorang Muslim Yang sejatinya Mengenal dengan baik Bulan-bulan Islam Sebagaimana kita ketahui Jumlah bulan dalam Islam adalah 12 bulan Ini dicantumkan oleh Allah Dalam Al-Quran Surah At-Tawbah Ayat 36 yang berbunyi A'udhu billahi minas syaitanir rajin Bismillahirrahmanirrahim Yang artinya Sesungguhnya Jumlah bulan menurut Allah Ialah 12 bulan Dalam ketetapan Allah Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Sejarah mencatat Bahwa manusia pertama Yang berhasil mengkristalisasi hijrah Nabi Sebagai event terpenting Dalam penanggalan Islam Adalah Sayyidina Umar bin Khattab Radiyallahu'an Ketika beliau menjatat Sebagai khalifah Hal ini terjadi Pada tahun ke-17 Sejak hijrahnya Rasulullah SAW Dari Mekah Ke Madinah Berawal dari surat-surat tak bertanggal Karena beberapa opsi bermunculan Akhirnya Sayyidina Umar bin Al-Khattab Bermusyawarah dengan para sahabat Dan sepakat Untuk menyadikan peristiwa hijrah Sebagai awal tahun hijriah Landasan yang mereka ambil Adalah berdasarkan firman Allah Dalam surah At-Tawbah Ayat 108 Dewan juri yang saya hormati Hadirin yang saya cintai Sebagai penutup Sidi Gazalba Pernah mengemukakan Bahwa dimulainya penangganan hijriah Dari saat hijrah Menunjukkan Betapa kita harus menghargai Dan mengambil hikmah Dari peristiwa hijrah Yang merupakan Struggle for life Perjuangan untuk hidup Dan Struggle for existence Perjuangan untuk menjadi terkuat Menuju kehidupan yang lebih baik Di bawah naungan Dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala Demikian materi yang saya sampaikan Lebih dan kurangnya saya mohon maaf Wa billahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Luar biasa Suaranya melengkik Membunyai penonton Tadiah Majelis penilai Atau BNB yang kami hormati Setelah ini peserta yang tampil adalah Utusan dari SMK Bipah Middin Ada pertumbuhan Bipah Middin Iya Yang tidak lain adalah Ahmad Fatila Ahmad Fatila Ahmad Fatila Nomor peserta 29 Buat diri dan penonton sekalian Ahmad Fatila adalah Salah seorang Siswa dari SMK Bipah Middin Jalan Mahana Seperti Ustaz Mudah betul ini bagiannya Silahkan Ustaz Beri tepuk tangan penonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalaatu wassalamu ala ashrafil anmiyay wal mansalin Sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Ammaba Yang saya hormati Bapak Dewanjui Serta Bapak-bapak ibu-ibu Sauda-sauda yang berbahagia Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Kena begat limpahan rahmat Taufik hidayah Serta inayahnya Kita dapat berkumpul Di tempat yang mulia ini Salawat serta salam Selalu kita cuahkan Kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasalam Beserta sahabat Dan tabi'in ilai yaumil kiamah Pada kesempatan yang berbahagia ini Saya akan menyampaikan tausia yang berjudul Betapa pentingnya Waktu dalam kehidupan Waktu sangatlah penting dalam kehidupan kita sehari-hari Kerana waktu yang telah berlalu Tidak akan bisa kita ulang kembali Marilah kita mempaatkan waktu Dengan beramah dan Beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu alaihi wasalam Yang artinya Bekerjalah Untuk duniamu Seakan-akan Kamu hidup selama-lamanya Dan bekerjalah Untuk akhiratmu Seolah-olah Kamu akan mati besok Hadirin hadirat yang diamati Allah Waktu sangatlah banyak mampatnya Dalam kehidupan kita sehari-hari Kerana Sebagai manas Piuman Allah dalam suha'al-asyah Ayat 1-3 yang membunyi A'u'zubAllah Sehatilah Da'u'zubAllah Da'u'zubAllah Bismillahirrahmanirrahim Wallah Wasser Inna al-Insaan Labulus Inna al-ogensan A'amilu A'amilu Suhalii A'amilu 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 Demi masa Sesungguhnya manusia itu Benar-benar dalam kehugian Kecuali Orang-orang yang beriman Dan orang-orang yang beramal soleh Dan orang-orang yang Menasihati dengan kebenaran Dan orang-orang yang Menasihati dengan kesabaran Hadirin hadirat yang diramati Allah Dalam firman Allah tadi Ada empat orang yang Tidak akan rugi Yaitu satu Orang-orang yang beriman Dua Orang-orang yang Beramal soleh Dan ketiga Orang-orang Yang menasihati dengan kesabaran Yang keempat Orang-orang yang menasihati dengan Kesabaran Oleh sebab itu Pergunakanlah waktu dengan sebaik-baiknya Untuk beramal dan beribadah Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Supaya nanti Kita tidak akan termasuk Dari Yang Allah sampaikan tadi Dalam surah Al-Asya Ini saja yang dapat saya sampaikan Mohon maaf atas segala kekuangannya Badan Allah wa'ayyakum ajma'in Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Tepuk tangan untuk Ahmad Fadillah Ahmad Fadillah Nomor beserta 28 Nah luar biasa Bapak Dewan Juri yang kami hormati Bapak-bapak dan ibu-ibu Serta Saudari-saudari sekalian Jemaah Lomba Daimuda Kabupaten Kapuas yang diselenggarakan oleh PHBI Kabupaten Kapuas Pada malam hari ini Kemudian kita lanjutkan Nomor peserta 29 Nomor peserta 29 Atas nama Herdawati Herdawati Nomor peserta 29 Kami persilahkan Naik ke atas panggung Herdawati Nomor peserta 29 Kami persilahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillah 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 Barikala Ayyidina Muhammadin Waala Alihi Wasahbihi Ajma'in Ammaba Ujiy Syukur Kehadirat Allah Subh'ana Wata'ala Yang mana Telah Melimpahkan Rahmat Taufik Serta Hidayahnya Kita semua Dapat Perkumpul Dalam Keadaan Sehat Walafiat Salawat serta salam Semoga selalu terjurah kepada Nabi Muhammad SAW Kerabat, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman Dewan juri yang saya hormati Hadirin yang saya cintai Dalam rangka menyambut tahun baru Islam 1437 Hijriah ini Saya menyampaikan ceramah tentang berbakti kepada kedua orang tua Setiap manusia pasti memiliki orang tua Tidak ada satupun manusia yang lahir tanpa orang tua Kita pun menyadari bahwa orang tua berkuah keringat Siang dan malam batik tulang memeras pikiran Sekuat tenaga memperjuangkan agar anaknya Bisa hidup layaknya anak-anak yang lain Betul hadirin? Betul hadirin? Allah yang maha bijaksana Telah mewajibkan kepada setiap anak untuk berbakti kepada orang tuanya Bahkan perintah ini dicantumkan oleh Allah Dalam Al-Quran Surah Al-Isra ayat 23 yang berbunyi A'uzu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Wa khada rabtuka an la ta'budu illa iyyahi Illa iyyahi Illa iyyahi Wa khada rabtuka an la ta'budu illa iyyahi Wa bihwalidain ihsana Ihsana Yang artinya Dan Tuhanmu telah memerintahkan Supaya kamu jangan menyembah selain dia Dan hendaklah kamu berbakti kepada kedua orang tuamu dengan sebaik-baiknya Hadirin yang dirahmati Allah Dalam ayat kini Perintah berbakti kepada kedua orang tua Disandingkan dengan amal yang paling utama Yaitu Yaitu Tauhid Maka Ini menunjukkan Bahwa amal ini pun Sangat utama bagi Allah Azzawajalla Begitu besar Begitu besarnya Dan begitu besarnya Begitu besarnya Mertawat mereka Begitu besarnya Begitu besarnya Mertawat mereka dipandang dari kacamata syariat Sehingga Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam Mengutamakan Mengutamakan Baktinya Di atas Di atas jihad Tepisabilillah Sungguh luar biasa Mertawat mereka Mertawat mereka dipandang dari kacamata syariat Oleh karena itu Sayangilah mereka Jangan sekali-kali Menyakiti mereka Dan Dan siapapun yang menyakiti mereka Maka akan Maka Allah akan turunkan siksa dan neraka Sebagai balasannya Dalam momentum Dalam momentum Tahun baru hijriah ini Marilah kita Perbaiki Kualitas Ketaatan kita Kepada Allah Dan kualitas Bakti kita Kepada kedua orang tua Semoga Kita tergolongkan Oleh orang-orang Yang Orang-orang yang beruntung Di dunia Maupun di akhirat Sebagai penutup Marilah kita Berdoa Kepada Allah Untuk kedua orang tua kita Demikian materi yang dapat saya sampaikan Salah dan hilaf Mohon dimaafkan Wa billahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Luar biasa Tidak apa-apa Tidak apa-apa Tidak apa-apa Tidak apa-apa Tidak apa-apa Tidak apa-apa Oh penonton Masih semangat Kalau semangat Tidak apa-apa Tidak apa-apa Terima kasih Bapak penonton Barang lebih 5.000 orang Tambah yang Koi-koi-koi Kita harus melihat Bapak penilai Atau juri penilai Yang kami hormati Dan seluruh hadirin Tiba-tiba saatnya Kita akan menampilkan peserta dengan nomor peserta 30 atas nama Muhammad Nur Izil Islam luar biasa namanya, tepuk tangan dulu inilah peserta nomor 30 atas nama Muhammad Izil Islam, silakan Bismillah Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alhamdulillahi الذي hadana لهذا وما كنا نهدد لولا أن هدان الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أننا محمد رسول الله أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تُعَسِّر وَلَا تَمْشِفِ الْأَرْضِ مَرَحَ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّا مُفْتَلٍ فُتُور حَدِيني حَدِينَ حَدِينَ هَمَوْ ُتَعَلُونَ حَدِينَ جَهَ لِهِ وَحَلُوا سَلَوَاتُ Atas karunianya Kita dapat berkumpul Dapat bertatap muka Beradu pandang Dan dapat bersilaturahmi Salawat beriring salam Semoga tetap tercurah kepada Karibaan nyunjungan Nabi Besar Muhammad S.A.W Serta para Sahabat keluarga Kerabat dan Para pengikut beliau Ila yaumil qiyamah Terima kasih kepada Dewan Juri Yang telah memberikan Waktu dan kesempatannya Yang nantinya Untuk saya menyampaikan Ceramah Materi tentang Jangan sombong Sebelum memasuki materi Izinkan saya Untuk memperkenalkan diri Perkenalkan Nama saya Muhammad Nur Ezil Islam Tanggal Eh maaf Saya lahir Pada tanggal 25 Oktober 1999 Kalau sekarang tanggal 25 hari lagi Saya ulang tahun Yang mau ngasih kado Datang ke rumah Saya utusan dari sekolah SMAN Negeri 1 Kuala Kapuas Itu sekolahnya Sedikit tentang sekolah saya Guru-guru Serta Seluruh Sekolah Mendukung Atas Kegiatan-kegiatan siswa Yang bermanfaat Termasuk ini Sehingga banyak prestasi-prestasi Yang telah diraih oleh sekolah kami Alhamdulillah Tapi Jangan sombong Karena apa? Karena sombong merupakan Sifat tercela Yang sangat dibenci oleh Allah SWT Sifat sombong Sifat penyakit hati yang pertama Penyelewengan yang pertama Dilakukan oleh iblis Langatullah Ketika di surga Di kala itu Setelah Setelah Penciptaan Nabi Adam Sallallahu Alaihi Wasallam Maka Disuruh kumpul Disuruh menghadap Para penghuni surga Untuk bertunduk kepada Nabi Adam Semua malaikat tunduk Untuk kepada yang terbuat dari tanah Itu mungkin fikir iblis Bapak Ibu Kita Bagaimana Cara kita untuk Memperkecil Atau mempersempit Ruang gerak Sifat sombong Di dalam hati kita Marilah kita Intropeksi diri Kita Diciptakan Dari apa Lalu Tujuan penciptaan kita Dari apa Untuk apa Penciptaan kita Sebagaimana Kita ketahui Kita diciptakan Allah Dari tanah Tanah yang kita Injak-injak itu loh Kok sombong Apa yang disombongkan Apa pantas Kita untuk Berbuat sombong Pantas tidak Ibu-ibu Tidak Karena Sifat sombong Adalah sifat yang Tercelang Yang kedua Apa tujuan kita Diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam firmannya Allah Subhanahu wa ta'ala Berfirman A'udzubillahimna Syaitanirrojim Wama Hulatul jinnah Wal insa Illa Li'abudun Tidak Kuciptakan Jin dan manusia Kecuali untuk Beribadah Kepadaku Namun Nyatanya Manusia Seringkali Ingkar Terhadap Pernyataan Allah tersebut Sehingga Banyak Perintah-perintah Allah Yang kita Langgar Yang kita Laksanakan Malah yang Justru Dirang Oleh Allah Apakah Itu Yang Menjadi Kebanggaan Kita Tentunya Tidak Nah Di pada Kesempatan Malam Ini Marilah Kita Dalam Suasana Tahun Baru Hijriah Memperbarui Niat Kita Yaitu Untuk Bisa Berubah Menjadi Lebih Baik Transformasi Dari Kemarin Lebih Buruk Sekarang Lebih Baik Yang kemarin Sombong Sekarang Tidak Sombong Tidak Sombong Alhamdulillah Ini Saja Mungkin Yang bisa Saya Sampaikan Salahilaf Mohon Dimaafkan Suma Salam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Demikian tadi Muhammad Nur Izil Islami Nomor peserta 30 Yang sudah Tampil Di hadapan Kita bersama Masih Semangat Bapak-bapak dan Ibu Masih Alhamdulillah Masih Semangat Mudah-mudahan Allah memberkahi Kita semua Yang ada Disini Baik kita Yang duduk Disini Ataupun Acil-acil Mamang-amang Yang berjualan Disana Semua Bapak-bapak Dewan juri Yang kami Hormati Hadirin Yang berbahagia Marilah Kita tampilkan Bersama Nomor Peserta 31 Atas Nama Askiah Rahmah Depuk tangan Askiah Rahmah Askiah Askiah Itu apa Arti Ya Pintar Rahmah Rahmat Ya Rahmat Pintaran Yang membawa Rahmat Alhamdulillah Amin Kita tampilkan Ajjah Rahmah Nomor Peserta 31 Dibersilakan Assalamualaikum Warahmat Rahmat Wabarakatuh Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya muliakan Para dewan juri Hadirin yang berbahagia Puji dan syukur kita panjatkan hadirat Allah SWT Yang mana pada detik ini kita telah diberikan nekmat kesehatan Sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini Di lapangan Begit Kelangkang Dalam kegiatan Lomba Da'i Da'iyah Sekapupaten Kapuas Dewan juri yang terhormat Hadirin yang berbahagia Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya Untuk menyampaikan sebuah tausiah tentang hakikat takwa Apa itu takwa? Takwa adalah menjaga dan melihara diri Dari siksa dan murka Allah SWT Dengan menjalankan perintahnya Dan menjauhi larangannya Mengenai takwa ini Allah SWT berfirman Dalam surah An-Nahl Ayat 128 Yang berbunyi A'udhu billahi minasyaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Inna allazina taqaw Waladzinahum muhsinun Sodhafullahul'azim Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa Dan orang-orang yang berbuat kebaikan Saudara-saudara sekalian yang berbahagia Seseorang dapat dikatakan takut kepada Allah Apabila terdapat tujuh macam tanda Seperti yang dikatakan oleh Abu Lais Di antaranya Yang pertama Lidahnya Lidahnya dibuat untuk zikir kepada Allah Membaca Al-Quran Dan lidahnya tidak lagi digunakan untuk Berdusta Menggunjing Mengadodomba Dan menganiaya Yang kedua Dia selalu menciptakan perdamaian Tidak mempunyai hati yang dengki Permusuhan Dan lain sebagainya Yang ketiga Tatapan matanya selalu melihat yang benar Tidak ada yang haram Dan tidak dengan keingin nafsu Tetapi Ia memandang dengan mengambil sebuah iktiban Yang keempat Ia tidak akan mengisi perutnya Dengan makanan yang haram Karena itu adalah perbuatan dosa Yang kelima Tangannya Ia tidak akan menggunakan tangannya Untuk barang yang haram Tetapi memenuhi ketaatan dan kebenaran Yang keenam Pakinya Ia tidak akan berjalan di dalam kemaksiatan Tetapi berjalan bersama para ulama Dan orang-orang yang soleh Di jalan Allah SWT Yang ketujuh Dia selalu menjadikan ketaatannya Murni karena Allah SWT Teman-teman sekalian yang berbahagia Dengan menjalankan perintah Allah ini Dengan menjalankan perintah Allah ini Tentu kita harus mengareksi diri kita Sudahkah kita menjalankan perintahnya Dan sudahkah kita menjauhi larangannya Demikianlah tausia yang saya sampaikan Semoga dapat menyadarkan kita Betapa pentingnya sebuah hakikat taqwa Inilah saja yang dapat saya sampaikan Terima kasih atas perhatiannya Dan mohon maaf atas segala kesalahannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Aizbiyar Rahmah Nomor peserta 31 Selanjutnya Bapak Dewan Juri Bapak Haji Nabahan Dan Bapak Berjumat Urbancar Yang kami hormati Dan kami muliakan Saatnya kita panggil peserta Dengan nomor peserta 32 Atas nama Rizky Kurniawan Iya Rizky Kurniawan Silahkan Rizky Kurniawan Iya Ustaz silahkan Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Al-Laji Anna Ama alayna Bini Bini Matil iman wa islam Ashadu Allah Ilaha illallah Wa ashadu Anna Muhammad Rasulullah Allahumma Salli Allah Sayyidina Muhammad Wa ala Ali Sayyidina Muhammad Amba Yang saya hormati Para dewan juri Serta para hadirin Yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Pada Salawat serta salam Semoga tetap terturahkan Kepada dunjungan Nabi Muhammad Sallallahu wa lewat salam Karena dari beliau lah Kita dapat mengetahui Akan ajaran-ajaran Islam Sehingga kita bisa membedakan Mana jalan yang lurus Dan mana jalan yang salah Hadirin sekalian yang berbahagia Pada kesempatan yang berbahagia ini Pertama-tama Marilah kita meningkatkan ketakuan kita Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan mengerjakan segala perintah Dan menjual segala larangannya Di samping itu Marilah kita bersyukur Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atas segala rahmat Nikmat Topik Serta hidayanya Yang telah dicurahkan Kepada kita sekalian Sehingga pada kesempatan kali ini Kita bisa berkumpul Dan menghadiri acara ini Untuk memperingati tahun baru hijrah Atau lebih tepatnya Memperingati Satu Muharam 1437 Hadirin yang saya hormati Kuraya yang akan saya sampaikan ini Menarangkan tentang tahun baru Islam Untuk menghadapi tahun baru Islam ini Kita harus pandai-pandai Mengoreksi pada diri kita masing-masing Apakah sudah baik Atau masih buruk Apabila sudah baik Mari kita tingkatkan Dan apabila masih banyak ukurangan Atau masih banyak kejelakan Bisa kita perbaiki lagi Sebagaimana firman Allah SWT Pada surah Al-Has Ayat 8 Yang artinya sebagai berikut Wahai orang-orang yang beriman Bertakwalah kalian kepada Allah SWT Dan hendaklah setiap jiwa Memperhatikan apa yang sudah dilakukan Untuk hari esok Ayat tersebut Memberikan pengertian kepada kita Bahwa kita dianjurkan Supaya takut kepada Allah SWT Dan mengoreksi diri kita masing-masing Atas segala perbuatan yang telah kita lakukan Untuk menghadapi hari esok Hadirin sekalian yang saya hormati Khalifah Umar bin Katab Pradauluhan Telah menetapkan perhitungan Tahun Baru Islam Yang sangat populer disebut Tahun Baru Hijriah Sebab Tahun Baru pertama ditetapkan Mulai hijrahnya Rasulullah SAW Dari kota Mekah Kota Madinah Pada tahun 622 Masih Adapun tujuan sahabat Umar bin Katab Pradauluhan Memilih peristiwa hijrahnya Rasulullah SAW Dari kota Mekah Kota Madinah Sebagai momentum Yang paling tepat Untuk menentukan awal Tahun Baru Islam Karena peristiwa tersebut Mengandung makna yang sangat penting Bagi umat Islam Khususnya Dan bagi umat manusia Umumnya Hadirin yang berbahagia Dan yang saya hormati Kita juga diperintahkan Berhizrah Sebagaimana Rasulullah SAW Diperintahkan hijrah Hanya saja Hijrah yang harus kita lakukan Sekarang ini adalah disebut Hijrah Kalbiah Yaitu berusaha Memperbaiki dan meningkatkan diri Berusaha masa depan kita Lebih baik dari masa yang lalu Mendaklah hari ini lebih baik Dari hari kemarin Dan hari esok Lebih baik dari hari ini Maka peristiwa hijrahnya Rasulullah SAW Barilah kita jadikan Sebagai panutan Atau pendorong Untuk melakukan Hijrah dari kemaksiatan Menuju ke Taltan Dari kemusyrikan Menuju ke Tauhidan Dari kebodohan Menuju kemajuan Dan dari kemiskinan Menuju kecukupan Hadirin yang dirahmatkan Allah Subhanahu wa ta'ala Demikianlah Ura'en yang Bisa saya sampaikan Mudah-mudahan Ura'en ini disertai Hidayah dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala Serta diberikan Umur panjang Yang bisa kita bergunakan Untuk beramal baik Amin Ya Rabbah Alamin Terima kasih atas segala perhatian Mohon maaf Atas segala kekurangan Dan kegelapannya Akhir kata saya ucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas segala perhatian Itu tadi masih tingkat Apa namanya Sekolah ya SMA Dan selanjutnya Masih dari Tingkat SMA Kita persilahkan Peserta nomor 17 Fatmawati Oh iya Nomor Bukan nomor Nomor urutan 17 Nomor peserta 55 Terima kasih atas segala perhatian Silahkan Inilah Nomor peserta 55 Atas nama Fatmawati Penonton Ayo beri semangat Silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Akal Dan pikiran Kepada kita Seluruh umat manusia Dan menghiasinya Dengan ilmu-ilmu pengetahuan Agar dapat hidup di dunia Dan hidup di akhirat Tak lupa pula Salawat serta salam kita hanturkan Kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Salallahu alaihi wassalam Yang senantiasa Mendorong umat-umatnya Untuk menutup ilmu Dan menjalankan Dengan sebaik-baiknya Dewan juri yang saya hormati Ya saudara Ya saudariku yang saya sayangi Allah SWT Telah memberikan karunia Yang tiada ternilai Harganya Karunia apakah itu? Karunia yang membedakan kita umat manusia Dengan hewan Karunia akal Kita dapat berpikir Sebelum bertindak Karena dengan akal Hanya orang pandai Hanya orang berakal Yang dapat memanfaatkan Ne'mat-ne'mat Yang diberikan oleh Allah SWT Kepada kita Marilah kita belajar Dan terus belajar Menyukur nikmat tersebut Sebagaimana dalam hadis Rasulullah Yang berbunyi Tolabul ilmi Waridatu Allakulli muslimin Yang artinya Hai Yang artinya Ilmu Adalah Kewajiban Bagi tiap-tiap Orang muslim Harus Orang berilmu Dengan orang bodoh Apa bedanya Jelas Banyak perbedaannya Orang berilmu Sangat dihormati Sangat disegani Oleh masyarakat Dijadikan tempat bertanya Oleh masyarakat Bagaimana dengan orang bodoh Bagaimana Mereka disepelekan Dikucilkan Tidak didengarkan Apa yang mereka Ia katakan Semoga kita Termasuk oleh orang-orang yang berilmu Amin Amin Selain ilmu Harus dibarengnya dengan Iman Ilmu Iman Ilmu Iman Adalah Dua komponen Yang tidak bisa terpisahkan Sekarang bagaimana Kita pikirkan Bagaimana Apabila orang tersebut Memiliki ilmu Tapi tidak memiliki iman Bagaimana pula Apabila ia memiliki iman Tapi tidak memiliki ilmu Ia memiliki ilmu Tidak memiliki iman Ia akan cenderung Membodohi sesamanya Akan cenderung Merasa pintar sendiri Tidak mau berbagi Bagaimana Dengan Yang memiliki iman Tapi tidak memiliki ilmu Ia akan susah Mendapat martabat Di sisi Martabat yang tinggi Di sisi Allah Dan di sisi manusia Contohnya Ia mengerjakan ibadah Tapi tidak sesuai Dengan syariat Yang ada Riwayat Menisahkan Rasulullah Sallallahu alaihi wassalam Pernah bertemu Dan iblis Di depan pintu masjid Rasulullah bertanya Iya iblis Apa yang engkau lakukan Di depan pintu masjid Aku Ingin menggoda umatmu Yang sedang beribadah Di dalam masjid tersebut Ada contoh-contoh umat Orang sedang solat Dan orang sedang tidur Rasulullah Rasulullah kemudian bertanya Ya iblis Apa yang menyebabkan engkau Mengurungkan niatmu Iblis Aku tidak takut Pada orang yang sedang solat Tapi aku takut Pada orang yang sedang tidur Dia orang alim Orang pandai Mendengar kata-kata Iblis tersebut Rasulullah bersabda Tidurnya Orang berilmu Lebih baik daripada Ibadahnya orang bodoh Maka dari itu Saudara-saudariku sekalian Hadirin Rasulullah Teruslah kita terus belajar Menuntut ilmu Menuntut ilmu itu Tidak ada batasnya Sampai kita mati Jadikanlah setiap orang Yang kita temui Sebagai guru kita Mereka akan mengajari Apa yang belum kita tahu Jadikanlah setiap yang kita lihat Yang kita temui Sebagai pelajaran Untuk hidup kita Jangan malu Asalkan jangan malu-maluin Malu bertanya sesat di jalan Tidak usah malu Kalau itu memang benar Sekarang ada saya pernah mendengar Dari guru saya mengatakan Ia tidur pada saat ia hidup Dan ia terbangun pada saat ia mati Dalam ini menjelaskan Bahwa pada saat ia hidup Ia malas-malasan membuang waktunya Dengan yang tidak berguna Dan pada saat ia mati Ia terbangun Ia menyesali Dengan apa yang telah Ia perbuat Sebagaimana dalam Quran Surah Al-Baqarah Ayat 26 yang berbunyi Yang berarti Dan hanya orang-orang yang berakal Yang dapat Mengambil pelajaran Dari firman Allah Hanya orang-orang pandai Yang dapat Menjalani kehidupan ini Di dunia dan di kaherat Orang-orang pandai Dapat menjadi solusi Mencari permasalahan Dan menyelesaikannya Orang bodoh apa? Mereka hanya diam Terdiam Tidak melakukan apa-apa Hanya melihat Apa yang kita lakukan Sesuai dengan Sabda Rasulullah Siapa yang ingin Hidup di dunia Maka harus dengan ilmu Siapa yang ingin Hidup di akhirat Maka harus dengan ilmu Dan barang Siapa yang ingin Hidup di dunia dan di akhirat Maka harus dengan ilmu Dan juga Ilmu yang bermanfaat Adalah ilmu yang bisa dibawa mati Dalam Sabda Rasulullah Melilatkan Jika salah seorang darimu Mati Semua amal ibadah akan terputus Kecuali tiga Amal zariyah Ilmu yang bermanfaat Doa anak-anak soleh Demikian Mungkin urayan yang dapat Saya sampaikan Mohon maaf Apabila ada kekurangan Karena kesempurnaan Hanya milik Allah Amatlah Wabilahi taufiq wal hidayah Semasalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Tepuk tangan Yang meriah untuk Fatmawati Luar biasa pendukungnya Ribuan orang Alhamdulillah Demikian tadi Fatmawati Nomor peserta 55 Ini menutup untuk tingkat SLTA Jadi ada 17 orang Yang tingkat SLTA Dan setelah ini Kita masuk Ke kategori umum Ada tiga orang Supaya pas 20 Kita panggil Nomor peserta 105 Nomor peserta 105 Atas nama Muhammad Radi Muhammad Radi Nomor 105 Kami persilahkan Naik ke atas panggung Ya Tepuk tangan Dengan muria Luar biasa Alhamdulillah Kegiatan Pemilihan Atau Lomba Daidayah Muda Kabupaten Kapuas Ini mendapat Apresiasi yang luar biasa Dari Ulama-ulama Kabupaten Kapuas Sekolah-sekolah Di tingkat Gawalim Kapuas Sehingga Menghadirkan Perwakilan-perwakilannya Muhammad Radi Nomor peserta 105 Kami persilahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikum warahmatullahi A'udhu A'udhu Billah Minas Sayatan Rajim Bismillahirrahmanirrahim Wassalatu Wassalamu Ala Asrafil Ambiya Wal Mursalin Sayyidina Wa Maulana Muhammad Wa Ala Alihi Wa Sahbihi Ajma'in Amba Yang saya Hormati Dan kami Muliakan Bersama Kepada Seluruh Dewan Juri Yang Adil lagi Bidak Sana Yang saya Hormati Kepada Panitia Belaksana Peringatan Hari Besar Islam Yang saya Hormati Kepada Bapak Bapak Ibu Ibu Serta Kawan Kawan Hadirin Semuanya Yang berkohon Alhamdulillah Dalam Kesempatan Ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala Masih Memberikan Ne'mat Umur Yang Panjang Kepada Saya Sehingga Saya Dapat Berhadir Dan Dapat Berdiri Di atas Panggung Ini Dalam Keadaan Sehat Wal Artian Ijinkanlah Saya Menyampaikan Tausiyah Pada Malam Hari Ini Yang Bertema Mensyukuri Ne'mat Allah Karena Banyak Sekali Ne'mat Yang Diberikan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kepada Kita Namun Kitanya Yang Kurang Tidak Mensyukurinya Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Hadirin Pendengar Yang Berbahagia Rahim Allah Alhamdulillah Pada Malam Hari Ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala Masih Memberikan Ne'mat Umur Yang Panjang Kepada Kita Semua Sehingga Kita Semua Dapat Kembali Menikmati Kehidupan Tahun Baru Islam Ini Dalam Keadaan Sehat Wal Afiyat Mari Kita Ungkapkan Rasa Syukur Kita Kepada Allah Subhanahu Ta'ala Yang Mana Allah Masih Memberikan Ne'mat Umur Yang Panjang Mari Kita Gunakan Umur Kita Ini Semempaat Mungkin Agar Kita Tidak Termasuk Tergolong Orang Orang Yang Rugi Karena Kalau Kita Tidak Pandai Menggunakan Umur Kita Di Dalam Kehidupan Ini Maka Kita Termasuk Tergolong Orang Orang Yang Rugi Allah Subhanahu Ta'ala Berfirman Di Dalam Al-Quran Di Surah Al-Asri Ayat 1-3 Sesungguhnya Manusia Itu Benar-benar Dalam Keadaan Kerugian Kecuali Orang Orang Yang Beriman Dan Orang Yang Mengerjakan Amal Salih Dan Orang Yang Menasihati Dalam Mentaati Kebenaran Dan Nasihat Menasihati Supaya Mentaati Dalam Kesabaran Dari Ayat Disini Dapat Kita Ambil Kesimpulannya Bahwasanya Kata Allah Manusia Itu Benar-benar Dalam Keadaan Kerugian Kecuali Orang Orang Yang Beriman Mudah Mudah Kita Semua Yang Hadir Disini Termasuk Tergolong Orang Yang Beriman Amin Ya Rabbal Alamin Dan Termasuk Tergolong Orang Yang Beramal Salih Amin Ya Rabbal Alamin Satu Muharram Adalah Menjadi Awal Perhitungan Di Dalam Tahun Dimana Penetapan Ini Dimulai Ketika Sahabat Umar Bin Khattab Menjabat Khalifah Kedua Setelah Wafatnya Baginda Kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Disinilah Keputusan Kau Muslimin Menetapkan Bahwasanya Bulan Al-Muharram Ini Menjadi Awal Perhitungan Di Dalam Tahun Karena Disini Banyak Peristiwa Dan Hikmah Yang Terkandung Di Dalam Bulan Al-Muharram Ini Perjadinya Peristiwa Baginda Kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Ketika Beliau Hijrah Dari Kutam Madinah Disinilah Ketika Beliau Hijrah Apa Yang Beliau Rasakan Apakah Suasana Yang Sangat Menyidihkan Apakah Suasana Yang Sangat Menyenangkan Tidak Akan Tetapi Suasana Yang Sangat Teranjang Kepada Diri Beliau Karena Ketika Beliau Hijrah Ketika Itu Pemerintah Pemuda Mekah Telah Diarahkan Untuk Mencari Kemudian Menangkap Peginda Kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Untuk Membunuh Beliau Tapi Allah Yang Maha Melindungi Allah Yang Mengetahui Allah Akan Melindungi Orang Yang Benar Untuk Karena Itu Jangan Takut Kita Untuk Membela Untuk Menegakkan Siar Ajaran Agama Islam Karena Kalau Bukan Kita Siapa Lagi Untuk Menegakkan Agama Islam Karena Perintah Berda'wah Ini Bukan Hanya Ditunjukkan Kepada Sahabat Bukan Hanya Ditunjukkan Kepada Peginda Kita Bukan Hanya Ditunjukkan Kepada Guru Guru Al-Ustadz Allah Subhanahu Wata'ala Berfirman Di Dalam Al-Quran Surah An-Nahal Ayat 125 Ba'udzubillah Minas Sayyitani Rajim Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Udu'u Ila Sabili Rabbik Kata Allah Ajaqlah Manusia Ila Sabili Rabbik Kejalanku Itu Adalah Agama Islam Disinilah Kita Semua Mendapat Perintah Dari Allah Subhanahu Wata'ala Kita Dituntuk Untuk Berda'wah Menyiarkan Agama Islam Kita Siapa Lagi Kitalah Yang Akan Menjadi Generasi Penerus Penerus Risalah Baginda Kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Wata'ala Mudah Mudahan Allah Subhanahu Wata'ala Pada Malam Hari Ini Memberikan Kekuatan Kepuas Untuk Meningkatkan Kualitas Ketakwaan Kita Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Mudah Mudah Allah Subhanahu Wata'ala Menurunkan Rahmat Makfirah Kepuas Kepuas Ini Di kota Yang Penuh Denungan Nama Allah Ini Kita Semua Akan Terjaga Dan Terlindungi Akan Yang Merusak Merusak Akidah Islam Yakinan Karena Sekarang Ini Banyak Sudah Pemuda Kita Yang Terpengaruh Oleh Budaya Luar Karena Mereka Sudah Terpengaruh Untuk Karena Itu Marilah Kita Ajak Mereka Kembali Untuk Kejalanan Allah Karena Kalau Bukan Kita Yang Mengajak Siapa Lagi Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Pernah Bersabda Kata Beliau Yang Artinya Belum Sempurna Iman Seseorang Apabila Dia Tidak Menolong Sesama Temannya Sedangkan Temannya Itu Adalah Sangat Sekali Membutuhkan Pertolongannya Untuk Karena Itu Mari Kita Tolong Merika Mari Kita Kembalikan Mereka Kejalan Allah Agar Kita Semakin Kuat Akidah Islam Agar Kita Tidak Mudah Dirongrong Oleh Budaya Luar Mudah Mudah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengampuni Segala Dosa Kita Semua Yang Hadir Disini Dosa Dosa Kedua Orang Tua Kita Dosa Seluruh Sahabat Kita Dan Dosa Para Pemimpin Kita Dan Dosa Guru Guru Kita Mungkin Cukup Sampai Disini Penyampaian Dari Saya Salah Dan Hilap nya Banyak Minta Halal Minta Karena Kesalahan Itu Kedatangnya Dari Diri Saya Sendiri Sedangkan Kebenaran Itu Hanya Merik Allah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Luar Biasa Muhammad Rabi Seperti Pencerama Sudah Jadi Ustadz 2000 Tahun Yang Lalu Ya Bapak Ibu Ibu Sekalian Dan Semoga Sekalian Yang Kami Hormati Tiba Saatnya Kita Silahkan Peserta Dengan Nomor Peserta 106 Atas Nama Syah Harlani Syah Harlani Silahkan Iya Naik Sini Juga Bapak Syah Rani Masih Gujar Oh Masih Gujar Silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah 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 Rabbil Alamin Assalatu Assalamu Ala Asrafil Anbiya Iwal Musalin Sayyidina Wa Mawlana Muhammadin Wa Ala Alihi Wa Sahbi Azmain Amma Ba' Alhamdulillah Di malam Di malam Di malam Cerah Ini Patutlah Kita Panjatkan Puja Dan Puji Suku Kita Kehadirat Allah Subhanahu Alhamdulillah Kerana Beliau Yang Memberi Anugerah Terhadap Kita Semua Kerana Kita Bisa Berkumpul Di sini Tanpa Halangan Satu Apapun Juga Nikmat Allah Yang Sangat Besar Berupa Iman Dan Islam Sehingga Kita Tergolong Umatnya Nabi Muhammad Salawat Serta Salam Semoga Tetap Terjurahkan Kepada Baginda Nabi Kita Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Gena Beliau Yang Menyebarkan Agama Islam Agama Yang Menggawa Rahmat Bagi Penganutnya Mudah Mudahan Kita Semua Tugulong Umat Nabi Muhammad Yang Setia Kepadanya Oleh Kerana Itu Tema Tau Siah Yang Ulen Bawakan Yaitu Modal Modal Untuk Menjadikan Bulan Bulan Muharram Lebih Bermakna Pada Bulan Muharram Ini Allah Menjadikan Sejarah Kebangkitan Dan Kejatuhan Sebagai Pelajaran Bagi Umat Umat Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Sallam Juga Merupakan Pemisah Antara Orang-orang Beriman Dan Orang-orang Kafir Allah Telah Memberikan Kemenangan Terhadap Nabi Terdahulu Setelah Mereka Sekuat Tenaga Mungkin Menegakkan Kalimat Allah Dalam Halnya Seperti Sejarah Hal Kemenangan Nabi Ibrahim Terhadap Raja Namrud Kemenangan Nabi Musa Terhadap Raja Fir'aul Dan Kemenangan Nabi Muhammad Terhadap Kaum Yang Mengingkarnya Dalam Dalam Ini Sebagaimana Yang Jelaskan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dalam Firman Auzubillah Minashaytanirrazim Bismillahirrahmanirrahim Waliyumah Insallahu Allazina Man Wihakal Kafirin Hari Kemenangan Itu Hari Pergelaran Di antara Manusia Siapa Bagi Allah Mana Orang-orang Yang Berimah Dan Orang-orang Yang Kafir Jadi Dijadikannya Sebagai Penyaksian Penyaksian Yang Suhada Allah Tidak Menyukai Orang-orang Yang Jalil Hadirin Hadirat Yang Dimuliakan Oleh Allah Dalam Memperingati Tahun Baru Hijrah Ini Yang Terpenting Yaitu Kita Mengambil Pelajaran Pelajaran Dan Nilai-nilai Yang Di Berikan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sebagai Mana Yang Sebagai Mana Pelajaran Kejadian Serta Nilai Pada Mas Salam Dengan Demikian Menjadikan Tahun Baru Ini Memperingati Hari Kita Beribadah Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sebagaimana Sabdanya Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi Assalam Sallallahu Assalam Assurrah Yukafir Sanat Madiatan Puasa Pada Pada Hari Surah Yaitu Menghapus Dosa Pada Satu Tahun Yang Lampau Hadis Kreat Muslim Itulah Keistimauan Kita Berpuasa Surah Bukan Itu Saja Yang Dianjurkan Oleh Allah Terhadap Kita Tapi Juga Kita Menyantuni Orang-orang Fakir Miskin Menyantuni Orang-orang Yang Terlantar Dan Membantu Orang-orang Di sekitar Kita Yang Membutuhkan Tenaga Kita Sebagaimana Sabdanya Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi Assalam Man Ausaha Ala Iyalihi Wa Ahli Yawma Surah Barang Siapa Melapangkan Kepada Keluarganya Dan Ahlinya Pada Hari Surah Akan Tuhan Memberi Kelapangan Periode Tahun Yang Bersangkutan Mudah-mudahan Kita Memperingati Tahun Baru Hijrah Ini Mudah-mudahan Kita Memperingati Tahun Baru Hijrah Ini Bisa Mengamalkan Apa Yang Kita Dengar Dan Tausiah-tausiah Dari Semua Teman-teman Kita Dari Malam Kemarin Hingga Malam Ini Dan Malam Besok Semoga Apa Yang Kita Dengar Semua Mendapat Pahala Dan Kita Bisa Merubah Diri Kita Lebih Baik Daripada Yang Sesudahnya Kiranya Ini Saja Yang Saya Dapat Sampaikan Selamat 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ya demikian tadi Peserta dari kategori umum Atas nama Saharani Nomor peserta 106 Masih semangat Alhamdulillah Satu lagi Akan kita tampilkan Nomor peserta 107 Atas nama Murniasi Berikan kebuk tangan Yang meriah Untuk Murniasi Murniasi Nomor 107 Kami persilakan Naik Atas pentas Dan Mengambil Tempat Murniasi Nomor peserta 107 Dipersilakan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bisa sekali lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wa bihi nasta'inu Ala umur Tanya wa ad-din Wa salatu Wa salamu Ala asrafi Al-Ambiyai Wa al-Mursalin Wa ala alihi Wa sahbihi Ajma'in Amma Ba'bah Yang terhormat Dewan Juri Dan juga Teman-temanku sekalian Yang insyaallah Jirahmatullahi Allah Subhanahu Wa ta'ala Dan terima kasih juga Kepada Pembawa acara Yang telah memberikan Kesempatan kepada saya Untuk menyampaikan Sedikit tentang Makna Tahun Baru Hijri Hadirin sekalian Jirahmatullahi Allah Subhanahu Wa ta'ala Ketika kita Mengingat Sejarah Tahun baru Hijriah Maka Kita akan Bahasanya Makna Yang sesungguhnya Dari hijrah Itu adalah Semangat Perubahan Ke arah Yang lebih baik Rasulullah Salam Dan para sahabat Hijrah Dari Mekah Ke Madinah Bukanlah Tanpa Makna Bukan pula Tanpa Tujuan Yang berarti Akan tetapi Allah Sendirilah Yang merancang Bahasanya Hijrah Itu Guna Untuk Mempertahankan Keimanan Kau muslimin Dan juga Untuk Menghindari Keganasan Kau Kafir Kuris Yang telah Yang telah Sampai Mereka Menderita Dengan Samistinya Kau Muslimin Yang dirahmati Allah Subhanahu Wa ta'ala Allah Berfirman Di dalam Surah Al-Anfal Ayat 74 Disini Memaknai Buasanya Hijrah Dan Orang Yang Memberikan Perlindungan Kepada Orang-orang Yang berhijrah Adalah Orang-orang Yang mulia Orang-orang Yang mendapatkan Ampunan Dan Orang-orang Yang mendapatkan Rezeki Yang begitu Mulia Hijrah Disini Juga Merupakan Wajiban Bagi kita Bukan Sebuah Pilihan Karena Makna Atau Prinsip Dari hijrah Itu Sendiri Adalah Juga Untuk Kita Karena Allah Allah Rasulullah Rasulullah Sallallahu Sallam Pernah Mengatakan Hijrah Adalah Meninggalkan Apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kepadanya Saudariku Sekalian Dirahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kita Adalah Manusia Biasa Yang Pasti Tidak Pernah Luput Dari Yang Namanya Salah Tidak Pernah Luput Dari Yang Namanya Dosa Dan Tidak Pernah Luput Dari Yang Namanya Kehilafah Akan Tetapi Kita Patut Berhijrah Karena Hijrah Ini Adalah Untuk Membuat Kita Dari Yang Kurang Baik Menjadikan Ke Arah Yang Lebih Baik Saudariku Sekalian Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Untuk Memotivasi Diri Kita Agar Berhijrah Ke Arah Yang Lebih Baik Maka Ada Tiga Makna Yang Perlu Kita Cermati Makna Yang Pertama Adalah Hijrah Ke Arah Yang Lebih Baik Yang Perlu Kita Renungi Dalam Hari Ini Adalah Coba Kita Bermuhasabah Diri Jum Berapakah Kita Bangun Tidur Apakah Sempat Untuk Salat Subuh Atau Sudahkah Kita Membaca Al-Quran Hari Ini Ataukah Al-Quran Itu Hanya Kita Jadikan Sebagai Hiasan Rumah Kita Atau Mungkin Sudahkah Kita Membantu Orang Lain Atau Membantu Teman Kita Yang Terkena Musibah Jadi Saudariku Dan Saudaraku Marilah Kita Hijrah Ke Arah Yang Lebih Baik Daripada Hari Han Sebelum Makna Yang Kedua Adalah Hijrah Ke Arah Yang Lebih Positif Saudariku Pernahkah Kita Mengawasi Diri Kita Pernahkah Kita Mengawasi Diri Kita Aktifitas Apa Yang Telah Kita Lakukan Sebelum Sebelumnya Apakah Aktifitas Kita Lebih Banyak Benilai Positif Atau Benilai Negatif Yang Punya Facebook Mungkin Apakah Facebook Kita Selama Ini Status Kita Benilai Positif Atau Benilai Negatif Atau Hanya Sebuah Keluhan Keluhan Saja Nah Maka Untuk Itu Mulai Hari Ini Mulai Tahun Ini Jadikan Atau Buatlah Status Status Yang Lebih Benilai Positif Makna Yang Terakhir Adalah Hijrah Kearah Yang Lebih Untung Allah Berfirman A'udhu Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Demi Masa Sesungguhnya Manusia Dalam Kertian Kecuali Orang-orang Yang Beriman Dan Beramal Salih Dan Saling Menasihati Di Dalam Kebenaran Dan Kesabaran Saudariku Mungkin Di tahun Sebelumnya Kita Merugi Karena Kita Lebih Banyak Menggunakan Waktu Kita Dengan Sia-sia Jadi Semoga Dengan Apa Yang Saya Sampaikan Ini Bisa Memotivasi Diri Kita Untuk Hijrah Ke Arah Yang Lebih Baik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsallam Warahmatullahi Wabarakatuh Ya Demikian Tadi Peserta Terakhir Peserta Terakhir Dari Lomba Dai Daiyah Pada Malam Hari ini Harus Nama Murniasi Nomor Peserta 107 Dan Kami Sampaikan Besok Kegiatan Kita Lanjutkan Dengan 20 Peserta Lagi Yang Tampil Malam Besok Dan Kami Mengucapkan Banyak Terima Kasih Atas Kehadiran Dan Partisipasi Semua Pihak Pada Kegiatan Lomba Lomba Yang Diadakan Oleh Panitia Hari-Hari Besar Islam Kabupaten Kapuas Bapak Bapak Dewan Juri Yang Kami Hormati Hari Untuk Malam Hari Ini Kegiatan Kita Sudah Selesai Dan Mudah-mudahan Besok Kita Masih Diberikan Umur Panjang Sehingga Kita Bisa Bertemu Kembali Dalam Kegiatan Ini Dan Untuk Kegiatan Kegiatan PHBI Kabupaten Kapuas Ada Beberapa Kegiatan Lagi Besok Masih Ada Sore Sekitar Jam Tiga Ada Pesensow Untuk Tingkat SD MI Kemudian Malam Besok Masih Lanjutan Lomba Dai-Daiyah Muda Kabupaten Kapuas Kemudian Tanggal 24 Di Halaman Rujab Atau Rumah Jabatan Bupati Kapuas Akan Dilaksanakan Lomba Mewarna Untuk PK RA TPA Juga Dilaksanakan Lomba Membuat Bubur Asura Sekaligus Pembagian Hadiah-hadiah Perlombaan Juara Satu Sampai Tiga Untuk Kegiatan Semua Kegiatan Yaitu Kegiatan PHBI Kabupaten Kapuas Diantaranya Cerdas Cermat Pendidikan Agama Islam Yang Dilaksanakan Kemarin Kemudian Lomba Pesensel Hari ini Lomba Daidaiya Kemudian Juga Bubur Asura Dan Lomba Muarna Dan Sekalian Akan Membagikan Hadiah Dari Pelaksanaan Pawai Satu Muharrem Kemarin Yang Sudah Diimumkan Demikian Terima kasih Akhir kata Kami Pembawa Acara Dan Segenap Panitia Hari-hari Besar Islam Kabupaten Kapuas Mengucapkan Terima kasih Mohon maaf Atas segala kekurangan Dan kehidupan Wallahul Mwajib Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh